Buya Yahya menjawab Baik afan-fani karena masih ada waktu Kembali kami membaca beberapa pertanyaan di sosial media Yang datangnya dari Kamaludin dari Riau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, ibu dan ayah saya tinggal berdua saja di rumah Setiap kali saya mengunjungi mereka, terutama ibu saya Beliau selalu mengeluh tentang ayah saya Tak jarang ibu selalu menceritakan keburukan ayah dari sudut pandangnya Saya hanya bisa diam, pikir saya ibu hanya lelah Tapi saya ingat, apakah ini termasuk ibah? Saya hanya diam mendengarkan Ya ini pertanyaan yang susah dijawab dari sudut pandang fikir Saya akan jawab dari sudut pandang saya Sepanjang yang saya tahu Sebaik-baik menggunjing adalah menggunjing ibu dan ayahmu sendiri Jadi menggunjing yang terbaik Ngerasani yang terbaik Itu menggunjing ayah dan ibumu sendiri Kata ulama Kenapa? Karena kalau nanti ternyata Ya ternyata Kamu menggunjing orang tuamu Maka dosa-dosa orang tuamu kamu ambil Kebaikanmu diberikan pada orang-orang tuamu Tapi jangan nawai itu Yaudah kalau begitu saya menggunjing orang tua saya Artinya seburuk-buruknya menggunjing Menggunjing itu kan buruk ya Tapi kalau menggunjing orang tua bagaimana? Menggunjing orang tua Banyak kan anak yang menggunjing orang tua Bapak saya begini, ibu saya begini Itu enggak baik Itu enggak baik Tapi itu menggunjing yang terbaik Kenapa? Karena hasilnya Kebaikanmu akan diberikan kepada orang tuamu Dosa orang tuamu akan diberikan kepada mu Walaupun buruk masih tetap baik Tapi jangan menggunjing Pertanyaannya Kalau kebalikannya Kebalikannya sekarang Ibunya ngomongkan kejelekan bapaknya Ya Ini namanya curhat Ibunya curhat kesepian Ya ngeluh Berarti anaknya ini posisinya jadi dokter nih Dokter itu mendengar keluhan bu Boleh Tapi ya Anak hendaknya memberikan solusi sama ibu Ibunya Dengan membela Ayahnya Caranya bagaimana? Caranya jangan menjawab Kalau menjawab nanti ibunya marah durhaka Caranya ngomong kepada orang yang didengar oleh ibunya Orang yang didengar oleh ibu Ibunya Tolong kasih tahu ibu saya Itu nanti masalahnya selesai Atau Kalau mau dipakai cara yang umum Gak usah dengarkan ibunya Ya gak usah dengarkan ibunya Kalau memang gunjingannya itu-itu saja Bapakmu itu memang galak Bapakmu itu pelit Bapakmu ini gak nyelesaikan masalah Maka kalau ibunya menggunjing seperti itu Ngomongkan kejelekan bapaknya Maka langsung dialihkan Ya langsung dia Dialihkan Cara mengalihkan anak lebih paham Ya misalnya Ibu mau bakso Ibu mau apa gitu ya Ditawari Dialihkan Pembicaraan selesai Yang ketiga Kalau mau agak sadis sama ibunya Ya mau agak sadis sama ibunya Amalkan yang diajarkan Habib Abdullah Haddad Rahimahullah Untuk orang yang menggunjing orang lain Ya menggunjing orang Orang lain Tinggalkan orang tersebut dengan cara halus Cara halus bagaimana? Dengan mengatakan Mohon maaf Saya lagi ada keperluan Permisi saya tinggal sebentar Pergi Mohon maaf Saya lagi ada keperluan Permisi Pergi Nanti lama-lama ibunya paham Anak saya gak mau denger Kalau bapaknya diomong Omongkan Lama-lama Pak Paham Kalau ada orang nanya Keperluanmu apa? Ya Keperluanmu apa? Jawab Habib Abdullah Haddad Keperluanku adalah Meninggalkan dirinya Ya Keperluanku adalah Meninggalkan dirinya Ini bisa kita pakai Kalau di majelis Duduk-duduk Ada orang gunjing orang lain Kita ikut mendengarkan dosa Ya Harus menying Menyingkir Nah caranya menyingkir bagaimana? Kalau memang Takut kehilangan teman Ya Takut kehilangan Teman Cara menyingkirnya Maaf Saya mau ke belakang dulu Maaf Saya ada per Perlu Katakan dalam hati Biar tidak berdusta Keperluan saya adalah Meninggalkan diri Dirinya Ini ada tiga opsi Ini anaknya termasuk dokter atau bukan Kalau bukan dokter Ya jangan Mendengarkan keluhan Karena kalau dokter jiwa itu ya Itu pasiennya kan ngeluhkan semua Ini begini Dia begini Itu gunjing orang semua Yang gunjing orang Orang semua Kalau dokter jiwanya ngomong Maaf Dilarang menggunjing Tidak kebuka Itu penyakit pasien Jadi harus dikeluarkan semua Semua Nah Anak yang dalam posisi ini Jarang Dalam posisi ini Jarang Kalau anak itu tempat curhat Ya Biarkan ibunya curhat Tapi ketika ngomongkan orang tua Ngomongkan ayah Kasih tau Bu Jangan begitu Itu juga bapak Saya Sudah tau bu Memang wataknya begitu Susah dirubah Ya Dikasih Jawaban yang halus Kalau bisa Kalau itu menimbulkan marah orang tua Jangan dijawab Diam Dan segera Menyingkir Menyingkirnya Caranya halus Bu Perut sakit Ke toilet Iya Perut gak enak Bu Mau ini Bu 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 Setelah itu Kembali lagi Ajak ngobrol yang Lain Atau Nanti Minta tolong Sama paman Tolong ibu Dikasih tau paman Ini punya masalah Sama bapak Tidak selesai Masalahnya Seperti itu Tapi kalau itu Jadi bongkar Aib Jangan Dilakukan Memang Ini masalah Yang pelik Yang pandai Menjawab Sebetulnya Bu Yahya Terima kasih Masya Allah Terima kasih Saya tambahkan Untuk orang tua Jika anda Punya Permasalahan Dengan Pasangan Atau Melihat Ketidakbaikan Pasangan anda Tidak Serta Merta Anda Ceritakan Kepada Sang Anak Karena Takut Anak Itu Belum Mampu Dengan Pikirnya Justru Yang Tertanam Adalah Kepencian Berarti Anda Telah Mengajarkan Kepada Anak Anda Untuk Membenci Pada Bapaknya Atau Seorang Bapak Mengajarkan Kepencian Kepada Anak Agar Benci Tutup Pintu Dulu Rame Di Dalam Kamar Setelah Keluar Senyum Senyum Berdua Jadi Jangan Sampai Anak Tahu Karena Anak Itu Punya Nurani Punya Batin Sehingga Kadang-kadang Cara Menilainya Pun Berbeda Sehingga Tiba-tiba Benci Kepada Ibunya Atau Benci Kepada Ayah Berarti Dia Telah Menjadi Anak Yang Bakal Durhaka Karena Punya Kebencian Jangan Gampang Cerita Kepada Anak Tentang Permasalahan Dalam Rumah Tangga Anda Kecuali Anda Punya Anak Yang Memang Sudah Dewasa Ngerti Itu pun Bahasanya Bahasa Cinta Misalnya Begini Anakku Kamu Punya Ayah Adalah Ayahmu Tapi Yuk Ada Sedikit Yang Kurang Ayahmu Istimewa Ayahmu Harus Kauhormati Surgamu Adalah Ayah Dan Ibu Tapi Ada Sedikit Yuk Solisinya Gimana Anak Kita Dewasa Tapi Kalau Belum Dewasa Anda Jadi Begini Disampaikan Sama Beliau Tadi Kalau Ada Seorang Mengadu Kepada Bukan Ahlinya Itu Gonjing Tapi Kalau Kita Mengadukan Kepada Ahlinya Cari Solusi Anda Apa Artinya Anda Bertanya Tentang Penyakit Kepada Orang Bukan Dokter Omong Kosong Jadi Selesai Jangan Banyak Cerita Tentang Kekurangan Pasangan Anda Kepada Anak Cuma Kadang Kesel Bapak Bukini Dibilang Bapak Binatang Akhirnya Bilang Aku Lahir Dari Dua Binatang Ya Jangan Biasa Bicarakan Kejalaikan Pasangan Depan Anak Wallah Alam Bissawab Masha'Allah